selamat menikmati selamat sore pada hari ini cuaca panas sekali dan pada sore hari ini guys saya ada di kebun sawit yang masih kecil dan sudah berbuah pasir ya sebenarnya hari ini cuacanya panas tapi karena hidup ini adalah harus disertai dengan perjuangan tidak bisa dihadapi dengan dengan santai ya jadi kita itu harus memikirkan bagaimana masa depan itu menyenangkan ya dan tentunya tujuan hidup kita ini supaya hidup ini hidup yang menyenangkan hati ya dan itulah sebabnya kita sebagai manusia harus berjuang untuk untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan ya artinya harus bekerja keras apapun pekerjaan itu harus kita jalani ya harus kita jalani intinya tidak boleh menyerah tidak boleh pasrah kepada pekerjaan pekerjaan yang memang sulit kita lakukan tetapi apabila kita melakukannya apabila kita menghadapi ya dengan cara kita ya yaitu cara kita untuk melewatinya ya pada sore hari ini ya saya memperbaiki gagang dodos sawit ya ini gagang dodos kita ini sedang dalam perbaikan ini gagang dodosnya masih baru ya dan ini kayu ini namanya kayu cengger ya saya sudah mencoba beberapa bulan yang lalu menggunakan kayu sembarangan untuk dipakai gagang dodos tapi kenyataannya kayu yang sembarangan itu tidak tahan ya tidak mendukung kita memanen buah sawit jadi jadi ini masih perbaikan ini masih proses belum selesai karena ujung kayu ini belum tembus sampai ke ujung lubang mata dodos dodos ini ini cara membuat gagang dodos ini mata dodosnya ini yang terbuat dari bos ini kita beli di toko bangunan pasti ada kalau kita mau beli tinggal kita tanya ada dodos sawit pasti mereka paham yang namanya dodos ya nah ini tipsnya dan ini ketika kita memasukkan kayu ini ke lubang mata dodos harus seimbang harus seimbang tidak boleh kayu itu di saat kita memasukkan di lubang mata dodos ini jangan sampai tidak rata ya besarnya harus mengikuti lubang mata dodos ini harus rata ya harus rata supaya ketika kita nanti mau panen buah sawit dan gagang dodos kita ini tidak mudah goyang tidak mudah patah dan kayu ini melekat di mata dodos ini ya ini ada sekitar ya satu meter lebih lah ya panjangnya kayu gagang dodos ini dan sengaja saya pilih gagang dodos sejenis atau kayu jengger karena kayu ini agak berat dan sudah biasa orang pakai disini dan memang ada jenis kayu yang memang tahan yang memang bagus untuk digunakan gagang dodos tapi ya karena agak susah nyari kayu disini jadi kebetulan tempoh hari kayu jenggeri ini ada di pinggir lahan kita jadi kita menggunakan gagang dodos dari kayu jengger oke teman-teman bisa dilihat bisa dilihat karena hidup kita ini harus berbagi teman-teman berbagi pengalaman berbagi ilmu supaya kita juga bisa bersama menikmati hidup yang menyenangkan jadi teman-teman yang ada rencana membikin kebun sawit dan ketika sudah buah pasir tentunya menyediakan dodos harus menggunakan dodos dulu tidak langsung menggunakan ekrek kalau sawitnya masih kecil yang digunakan untuk memanen buah sawit adalah menggunakan dodos sejenis dodos seperti ini biasanya ekrek itu dipakai kalau sawitnya sudah tinggi-tinggi karena agak susah mengambil buah sawit kalau pohonnya sudah terlalu tinggi ini dan kalau teman-teman mencari atau menggunakan kayu untuk gagang dodos carilah jenis kayu yang memang agak keras dan tahan dan agak berat jangan cari kayu yang ringan nanti kalau sudah kering kayu itu kemungkinan kalau kayu yang sembarangan kayu yang tidak tahan bisa kayu itu agak ringan nanti ketika kita mau manen buah sawit atau mau pruning sawit kita membuang pelepah pelepah biasanya sebelum kita turunkan buah itu kita harus turunkan dulu pelepah jadi kalau kayunya ringan dodosnya ringan akan menguras tenaga kita capek bahkan kita di saat kita mau dodos sebuah sawit itu bisa berkali-kali baru itu putus janjangan tangkainya dan juga termasuk juga pelepah artinya menguras tenaga kita jadi kita harus mencari kayu yang agak berat supaya tidak terlalu menguras tenaga kita supaya mata dodos itu tembus dan lancar untuk memanen buah sawit oke teman-teman dan ini pada sore hari ini memang satu minggu yang lalu sudah barusan saya panen buah sawit kecil kita ini jadi ini karena dodos ini sudah rusak kurang mendukung pekerjaan saya jadi saya tidak memperbaikinya supaya pas nanti mau panen buah sawit karena untuk sementara teman-teman jadwal memanen buah sawit ini karena masih kecil kita panen dalam satu kali dalam sebulan saja nanti kalau sudah semua sudah buah sawit ini bisa biasanya kita pakai rumus atau metode yang biasanya dipanen dalam sebulan itu harus dipanen dua kali dua kali dalam sebulan ini teman-teman ini masih proses ini sudah kita pruning kita sudah bersihkan supaya rapi ya jadi kalau kita semakin rajin semakin tekun mengerjakan kita membersihkan ya hasilnya untuk kita ya jadi teman-teman apalagi sekarang teman-teman harga sawit menjancikan ya agak mahal ya jadi bagi teman-teman yang punya lahan kosong ya tanah yang memang belum ditanam sawit ya dimanfaatkan ya teman-teman jangan biarkan lahan itu ya tidak ditanam apa-apa silahkan bertindak ya jadi ini intinya tidak ada hidup ini yang harus dijalani dengan santai ya artinya santai dalam arti tidak mau bekerja malas ya tidak mau capek tidak mau capek kenapa aduh ya seperti orang-orang bilang karena sawit ini berbahaya katanya berbahaya yang berbahaya yang dimaksud duri-durinya sawit ini duri pelepahnya ini tajam ya tajam ya tajam dan agak susah katanya mengerjakan apalagi orang-orang itu belum dapat ilmu bagaimana sawit yang sesungguhnya itu hasilnya menjajikan ya jadi silahkan kalau ada tanah setengah hektare satu hektare dua hektare dan maupun lebih dimanfaatkan tanam sawit ya tanam sawit ya kenapa sawit ini kalau kita eh berkebun atau sebagai petani sawit kita itu tidak tiap hari loh mengerjakan mengerjakannya ya beda dengan karet kalau kita tidak noreh tiap hari kita tidak mendapatkan hasil ya apalagi karetnya harus rutin tiap hari kita panen ya dan sudah hujan kalau hujan ya tidak ada penghasilan kosong kalau aku sawit kita itu tidak tiap hari mengerjakannya tidak tiap hari kita ke lahan paling pas ya kita panen buah sawit ketika rumputnya sudah semak kita simprot ya dan sawit ini tidak mudah mati ya teman-teman ini ini sawit kita ini ya termasuk rumputnya ya sudah besar-besar ya jadi saya usahakan yang di pokok-pokok sawit ini ya kita harus bersihkan ya supaya nanti ini sudah mau simprot ini ya supaya nanti pas kita mau simprot rumput ini ya kita tinggal menyimprot yang ini di jarak-jarak pokok sawit ini ya enak nyimprotnya ya dan racun rumput itu tidak sampai kena di daun-daun atau di pohon sawit ya kita usahakan itu ya jadi kita itu harus ya melihat juga bagaimana perawatan itu harus harus ada jangan sampai sudah kita tanam sawit lalu kita tidak urus dibiarkan saja jadi hutan disitu ya oke ini teman-teman sebenarnya ya capek sih ya capek ya bagaimana kita ini kan ingin ingin mau berhasil ya ingin karena kita ada tujuan hidup ya kita ada tujuan hidup ya memikirkan masa depan kita kita memikirkan keluarga kita supaya keluarga kita itu ya mencukupi kebetulannya keperluan-keperluannya dalam rumah tangga ya ini ada sekitar ya setengah hektare ya teman-teman ini lahan kita ini ya tidak luas tidak begitu luas ya teman-teman ada setengah hektare ini ya ya saya saya manfaatkan kita manfaatkan ini kita harus tanam sawit ya kebetulan hal kita ini dekat kampung ya pasti di kampung ya ini ya ini dulu bekas rumah ini teman-teman teman-teman jadi karena kita ini ya tidak tinggal disini ya kita tinggalnya di ya di lain tempat ya kita manfaatkan kita tanam sawit dan bukan hanya ini ya teman-teman sawit kita masih ada kebun sawit kita selain ini ya ada yang dua hektare ya di tempat yang lain dan kita sekarang ini kita masih menambah ya aset kita masih nambah-nambah terus aset ini kita lagi proses penanaman sawit baru lagi ya ya sekitar dektarlah adalah ya teman-teman ini saya bukan dalam arti saya pamer ya ini tujuan saya ini adalah saling berbagi saling berbagi ilmu informasi ya dan saling memberikan motivasi ya kalau kita tidak memiliki motivasi kita ini tidak memikirkan masa depan kita kita itu ya hidup biasa-biasa saja ya asal udah ini biasanya orang yang malas itu ya banyaknya tidurnya tidak mau kerja tidak mau capek apalagi seperti hari ini panas ya teman-teman panas ya hari ini memang panas ya jadi demi cita-cita demi tujuan hidup itu supaya kita memikirkan masa depan kita ya karena kita masih ada harapan ya memiliki harapan ya jadi jadi kalau kita masih memikirkan masa depan masih ada harapan harus kita berusaha ya dan jangan lupa teman-teman tetap bersyukur kepada Tuhan ya bersyukur ya karena semua apa yang kita miliki adalah Tuhan yang mengandung kerahkan ya intinya adalah teman-teman berdoa ya beriman dan berusaha ya berusaha tidak cukup hanya iman ya harus ada tindakan ya harus ada tindakan jangan percaya pada kata-kata orang yang seperti ini beriman saja ya sepertinya sih menurut saya kurang lengkap ya kurang kata-kata itu untuk memberikan motivasi kepada sesamanya itu kurang tepat ya memang kita beriman ya jadi supaya lebih lengkap itu kita harus memberikan motivasi yang lengkap ya berdoa beriman dan berusaha usaha itu adalah tindakan ya artinya ketika kita beriman bergumul ya berdoa ya dan kita harus bertindak melakukannya ya bahwa artinya tindakan itu ketika kita yakin apa yang kita kerjakan contohnya kita mau bergumul supaya ada kebun sawit ketika Tuhan sudah kasih lahan ya sudah ada tanah ya jadi pingin ya ada kebun sawit tapi kalau kita santai-santai saja tidak mau mengerjakannya tidak mau menggarap itu agak susah bisa maju ya jadi orang seperti itu tidak bisa maju teman-teman nah kalau ciri-ciri orang yang ingin maju ya dia ya suka mencari informasi ya dan membangun relasi mendekati orang-orang yang yang memang orang itu menyalurkan ya dan siap berbagi pengalaman dan ilmu dan siap memberikan motivasi memberikan solusi jalan keluar ya oke ya teman-teman ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini ya jika ada kalimat atau kata-kata yang kurang menyenangkan di hati teman-teman ya saya mohon maaf mohon untuk dimaklumi ya jadi saya mohon juga dan minta dukungan dari teman-teman semuanya ya bagi siapapun teman-teman ya mohon untuk dukungannya supaya channel Bang Laos ini ya didukung dengan cara di subscribe di like dan di share ke teman-teman yang lain sup supaya mereka juga mendukung ya channel Bang Laos ini ya ini terus saya akan berbagi nanti tips atau limu ya di seputaran petani sawit ya saya juga banyak belajar ya teman-teman belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman ya yang sudah berhasil sudah susu saya juga berhasil bertanya 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 kepada teman-teman karena bertanya itu adalah kunci supaya kita bisa memperoleh ilmu ya oke teman-teman itu saja ya sekali lagi mohon untuk dukungannya di subscribe channel Bang Laos ini terima kasih selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati